Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi bersama kami dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya Telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini Ratusan imigran Rohingya yang diduga diselundupkan ke Aceh Terkatung-katung di perairan Aceh Selatan Pelaku pembunuhan seorang mahasiswa ditangkap Dalam pelariannya di asrama mahasiswa Kecamatan Pedada Sampah berserakan di lingkungan kampus IAI Encot Kalalangsa Akibat rendahnya kesadaran mahasiswa dan minimnya tempat sampah Ratusan orang imigran Rohingya diduga diselundupkan ke Indonesia melalui perairan Aceh Selatan Sebuah kapal motor kembali muncul di perairan Aceh Selatan sejak Rabu 16 Oktober 2024 Dari video yang beredar di media sosial Ratusan pelarian Rohingya berada di atas kapal nelayan berbendera Indonesia Belakangan terungkap kapal nelayan KM Bintang Raseki yang digunakan mengangkut imigran asal Rohingya tersebut adalah milik warga Aceh berinisial H Setidaknya 216 orang imigran Rohingya berada dalam kapal tersebut 50 orang diduga telah mendarat, sementara 3 imigran diduga meninggal dunia Mayatnya ditemukan mengapung di perairan Aceh Selatan Polisi menangkap 3 warga Aceh menyusul terdamparnya ratusan etnis Rohingya tersebut Mereka diduga diselundupkan oleh nelayan Aceh dengan kapal motor yang diduga sengaja dibeli pelaku senilai 580 juta rupiah Kita menduga betul terjadi dugaan tindak pendanaan penerima manusia terkait kedatangan Kongsi Rohingya yang di Aceh Selatan ini Karena kita menemukan fakta bahwa kapal digunakan itu kapal nelayan Aceh Selatan Kemudian yang kedua kita menemukan fakta bahwa mereka itu dilansir dari laut Jadi dari laut Andaman kemudian pindah ke kapal nelayan kita dan itu ada putaran uang disitu Satu per kepala berapa gitu itu masih dalam pengembangan kita Kemudian sudah ada dugaan kita yang etnis Rohingya yang lolos kemungkinan ke Riau Kemungkinan besar karena sudah dari perairan Padmil itu ada yang sudah dilansir ke darat Dan itu sudah kemungkinan sudah itu dalam pemantauan kita Kemudian sudah ada tiga orang yang kita amankan dengan berbagai peran Ada delapan yang dalam pemantauan kita dan kemungkinan besar dalam waktu dekat kita tetapkan sebagai depan Para pencari suwaka asal Myanmar ini diduga dijemput dengan kapal nelayan di perairan Pulau Andaman pada 9 Oktober 2024 Tiga warga Aceh ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana TPPO Sedangkan delapan lainnya masuk dalam DPO dan sedang diburu polisi Ketiga tersangka sudah ditahan polisi untuk penyelidikan Sementara penanganan imigran Rohingya masih dikoordinasikan dengan pihak imigrasi IOM, UNHCR dan instansi terkait lainnya Tim meliputan melaporkan dari Aceh Selatan Kasus pembunuhan seorang mahasiswa di Gampung Jelingke, kota Banda Aceh pada Sabtu 19 Oktober 2024 lalu akhirnya terungkap Polisi menangkap pelaku berinisial ZF pada minggu dini hari, namun baru diungkap ke publik pada Senin siang ZF ditangkap di asrama mahasiswa Kecamatan Pedada Ia ditangkap tak sampai 24 jam setelah peristiwa pembunuhan Sabtu siang yang menggegerkan warga Banda Aceh Sebelum menangkap pelaku, polisi mengumpulkan bukti dan keterangan saksi termasuk rekaman kamera pengawas sekitar lokasi kejadian Berdasar rekaman kamera pengawas tersebut, polisi kemudian menciduk pelaku yang masih berusia 20 tahun yang juga seorang mahasiswa Dari pemeriksaan polisi, tersangka membunuh korban karena ingin menguasai gawai untuk dijual dan bekal pulang ke daerah asal ZF menikam korban saat terlelap, namun gawai korban tidak berhasil dibawa kabur Sehingga saat ini dan dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, motif yang kita duga dijalani oleh pelaku ini adalah Ekonomi secara finansial, karena memang dia tidak memiliki uang, ingin pulang ke kampung Dan juga terkonformasi sempat ke rumah saudaranya ingin meminjam uang, namun dia tidak dapat Karena juga jika dia berhasil mencuri handphone, handphone itu akan dijual atau akan digadai dan hasilnya itu untuk pulang ke kampung ke pedadai Mungkin kalau terkait secara personal kejiwaan dari pelaku, nanti mungkin kita akan coba melakukan profesional secara psikologinya Tetapi jelas dia dengan sadar Polisi mencita sejumlah barang bukti, diantaranya satu sepeda motor, sebilang pisau, dan beberapa barang bukti lainnya Sebelumnya, seorang mahasiswa ditemukan tewas di dalam kamar kos kawasan Jelingke, kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Sabtu Siang Korban ditemukan oleh adiknya dengan kondisi bersimbah darah akibat luka tusukan senjata tajam Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 340 KUHP dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau hukuman penjara selama 20 tahun Tim liputan melaporkan dari Banda Aceh Sedikitnya, sembilan terpidana pelanggar kanun syariat Islam tentang maisir atau judi diganjar hukuman cambuk di muka umum Eksekusi para terpidana ini berlangsung di komplek Bustanus Salatin Banda Aceh pada selasa siang Satu per satu, terpidana digiring ke panggung untuk dieksekusi Al Gojo pun bersiap untuk mencambuk para terpidana ini Dengan sebilah rotan, cambukan demi cambukan mendarat di punggung pelanggar Para terpidana dicambuk antara 10 hingga 20 kali cambukan Jumlah cambukan berdasarkan besarnya nilai taruhan mereka pada judi daring Setelah menjalani cambuk, para terpidana ini dinyatakan bebas dan diserahkan kembali kepada keluarga masing-masing Cambuk yang kita fasilitasi pelaksanaannya hari ini ada sembilan orang terpidana yang mereka melakukan jarimah maisir judi Nah itu terjadi sekitar 3 bulan yang lalu dan mereka ditemukan ditangkap di beberapa lokasi di wilayah kota Banda Aceh Judi online tadi ada beberapa orang yang hukumannya 10 kali cambuk Itu mereka masih nilai taruhannya rendah Kemudian yang hukuman 20 kali tadi itu nilai taruhan mereka tinggi Sehingga ancaman hukumannya juga tinggi Untuk saat ini memang judi online termasuk yang tinggi terjadi di kota Banda Aceh Ada pun pasal yang dilanggar terpidana ini yaitu pasal 18 dan 19 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2006 Tentang hukum jenayat maisir atau judi Sebelumnya para pelaku ditangkap petugas saat bermain judi daring di beberapa warung kopi kota Banda Aceh Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh Sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Besar belum memasang foto presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabumingraka Hingga selesai siang foto presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin masih terpajang di setiap ruang kelas SD Negeri Lambadakling, Kecamatan Baitu Salam merupakan salah satu sekolah yang masih memajang foto presiden Joko Widodo Dan wakil presiden Ma'ruf Amin di ruang kelas Meski foto presiden belum diganti Sejumlah murid telah mengetahui sosok presiden terpilih periode 2024-2029 Murid kelas 2 SD Negeri Lambadakling hafal nama pasangan presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabumingraka Presiden barunya tau gak? Prabowo Wakilnya? Gibran Udah di ini gak di ruang kelasnya? Udah dipasang? Putunya? Jadi masih putuh presiden yang lama? Siapa? Pak Jokowi Ada gak harapan yang kepinginnya apa ke Pak Prabowo? Gak ada apa-apa Kalau makan gratis, makan siang gratis udah pernah coba? Belum? Hingga saat ini belum diketahui alasan sekolah belum mengganti foto presiden Kepala Sekolah SD Lambadakling Sri Wahyuni enggan ditemui karena alasan sedang bergotong royong Tim meliputan melaporkan dari Aceh Besar Oke, tim tepulai kelari 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 ke